ini tempatnya juga adem sih kalau siang apa? kayak ada suara cewek nangis kayak ada suara cewek nangis astagfirullahaladzim bar bebas ada yuk oh iya iya ini bar assalamualaikum jangan sampai hilang lagi bar bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam saudara kau dimanapun kalian berada mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberi kesihatan, keselamatan serta pelancaran jadi pada malam hari ini saya ingin menguak di salah satu tempat dimana saya sekarang berada di kebun salah satu warga jadi di kebun ini itu kata warga itu banyak dijadikan tempat untuk bolos anak-anak sekolah nah yang jadi tanda tanya saya kenapa saya ingin banget kesini dan menguak informasi disini itu katanya itu banyak dari mereka yang apa hilang ketika bolos di daerah sini nah ini ada kejadian salah satu siswi siswi SMA ya bar ya bilangnya tadi itu tuh bilang udah beberapa hari ini tuh gak gak ketemu nah makanya ini akan saya kuak tempat ini dan mungkin saya disini akan sedikit berbesan dimana untuk kalian semua saudaraku yang ada di rumah jika kalian mempunyai anak yang sudah sekolah di bangku SMA atau SMK ya langkah sebaiknya inilah dikontrol lebih ketat lagi karena masa-masa seperti itu tuh masa-masa kenakalan remaja ya bar ya 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 kalau yang cowok ya udah mulai ngerokok kayak gitu kayak gitu jadi kalian harus ekstra lah penjagaannya mungkin saya cuma berbesan itu aja dan tadi saya juga udah izin warga sekitaran sini untuk malam ini saya buat eksplor dan sebenarnya ada salah satu warga yang ingin menemani kami pada malam hari ini akan tetapi beliau malam ini malah masuk angin jadi tadi sore udah janjian eh malah-malamnya itu masuk angin yaudah terpaksa kami berdua kesini sendiri aja gak apa-apa kalau misalkan besok malam dia bersedia ya coba besok malam kita kesini lagi ya bar ya nah jadi sambil jalan ya teman-teman hati-hati bar saya takutnya kalau ada ular ada ular ada ular hijau Bismillahirrahmanirrahim nah nah ini ada tempat duduk dimana oh bukan kayak akhirnya tempat duduk nah ini tuh wilayah sini tuh yang sering banget buat mereka itu bolos nongkrong kayak gitu sebenarnya dari warga sini pun juga udah sering mengingatkan bahkan mereka juga sering lapor sama gurunya dimana mereka kalau waktunya sekolah kok malah pada nongkrong disini iya assalamualaikum aduh eh apa apa sih bar kayak dia yang apa ngikutin perasaan kamu kali ini tempatnya juga adem sih kalau siang apa kayak ada suara cewek nangis eh astagfirullah bebas ada yuk iya 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 saya sempat lihat saya sempat lihat tadi disini kok mana ya nah jadi buat teman-teman eh ya gak tau kan tadi di belakang sini jadi buat teman-teman kalau misalkan eh kalian di jalan ada yang kayak serasa ngikutin atau ada suara entah gerakan apapun jika kalian sedang memegang HP ya coba kalian bisa coba di rumah sendiri ya nah ini dari selah-selah kaki kita nih ini biasanya kalau mau nampak dia nampak ya udah biarin kita lanjut perjalanan lagi ke sana lagi aja kalau misalkan nanti dia mau nampak ya biar nampak lagi assalamualaikum bar suaranya ada di belakangmu lagi ada gak gak ada coba cek dari bawah lagi ada gak bar hmm ada gak tembak center bar biar kelihatan nah oh iya ini bar ini bar assalamualaikum jangan 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 sampai hilang lagi bar assalamualaikum kita kita pantau dia mau kemana eh pegangin tembak terus biar biar kita gak kehilangan assalamualaikum di eh siapa kamu assalamualaikum diem 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 kamu eh sini dekat dekat assalamualaikum nangis assalamualaikum dia mengatakan salingin sekolah udah udah sekarang gini saya akan bantu kamu jika kamu mau ngasih informasi semuanya kepada saya kenapa kamu bisa di tempat ini salah kamu salah kamu saya menyesal enggak enggak gini memang segala sesuatu khususnya penyesalan itu ya datangnya terlambat apa kamu juga salah satu siswi yang sering bolos di tempat ini iya gimana bisa kamu ceritakan kepada saya apa yang kamu alami di tempat ini saya saya salah satu siswi yang nakal kenakalan apa yang kamu lakukan di tempat ini saya sering bolos sekolah dan disinilah tempat saya dan teman-teman saya bolos oh di tempat ini kamu beserta teman-temanmu itu bolos apa yang kalian lakukan di tempat ini itu apa ketika kalian bolos ke sekolah kita kita semua semua potes kami lupa kita semua sama-sama melakukan hubungan apa berarti kalian itu mabuk-mabukan di tempat ini setelah itu kalian berhubungan badan tidak takut hamil kamu kamu masih sekolah kamu apa kamu tidak mikir sampai ke situ ya oh ya jadi pada malam hari ini saya sengaja menguak tempat ini saya mendapat informasi ada siswi yang beberapa hari ini hilang entah kemana apakah kamu tahu itu adalah saya kamu iya bentar kamu ngakuin kamu sudah berapa hari hilang di sini sudah hampir satu minggu satu minggu berarti selasa kemarin ini kan hari selasa ya malam merabukan ini gak gini kamu berarti hilang itu hari selasa minggu kemarin gimana ceritanya ini kamu yang saya lihat perwujudan korin kamu dimana jasad gimana ceritanya kamu bisa meninggal di tempat ini siapa yang membunuh saya pada saat itu sudah sudah janji sama teman-teman saya seperti biasa kita kumpul di sini terus oh berarti kamu sendirian di sini terus apa yang terjadi setelah itu ketika saya sedang menunggu teman-teman saya saya merasai buang air kecil lalu saya buang air kecil tetapi setelah saya buang air kecil saya dikejutkan saya melihat ada sosok tinggi hitam di tempat ini iya apa yang dilakukan sama sosok tinggi hitam itu terhadapmu dia mendekati saya dan memperkuasa saya setelah itu saya sadar ketika saya sadar yang saya lihat hanya ada jasat saya saya mencoba untuk masuk keraka saya tapi tidak bisa astag mati tolong saya dimana sekarang jasatmu berada ada dimana kamu bisa tunjukkan arahnya akan saya tunjukkan iya kamu kasih tahu dimana kemana saya harus mencari jadi emang bener tadi itu penampakan korin yang siswi selama ini hilang jadi dia mengaku sudah satu minggu berarti selasa kemarin selasa minggu kemarin berarti yang naasnya lagi dia itu meninggal jadi mungkin sampai saat ini sekolah dan keluarganya itu masih mencari keberadaannya mungkin dikiranya masih sekolah enggak 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 meninggal dan meninggal tragis teman-teman jadi korinya tadi itu mengaku diperkosa sama sosok tinggi hitam apa gendrui terima kasih terima kasih Terima kasih.